Intro Dari 4 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 Partai Demokrat sudah memutuskan untuk berseberangan Dengan petahana di 3 daerah yakni Kota Celegon, Kota Tangsel, dan Kabupaten Serang Untuk ketiga daerah tersebut, Partai Berlambang Mercy itu telah menyerahkan surat tugas Kepada bakal calon kepala daerah yakni anak dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Pilkada Tanggerang Selatan Eki Bayi Haki di Pilkada Kabupaten Serang Dan Iye Iman Rohimang di Pilkada Celegon Namun untuk Pilkada Pandeglang Parpal yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu masih belum mengeluarkan keputusan Bukan tanpa sebab Kontestasi Pilkada Pandeglang diramaikan dua dinasti Yang memunculkan spekulasi yang menyeret Partai Demokrat Petahana Irnana Rulita yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada 2015 sebagai kader internal Merupakan istri dari mantan Bupati Pandeglang dua periode Ahmad Demi Yatinata Kusuma Irna diprediksi bakal berebut Menyusu munculnya Muhammad Nabil Jayabaya Dan Diana Drimawati Jayabaya dari keluarga mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya Baik Nabil maupun Diana Tidak lain adik dari ketua DPD Partai Demokrat Banten yang kini menjabat Bupati Lebak Beko, Partai Demokrat sudah menentukan calon di tiga daerah Dekatnya di Banten Bupati Serang, Kota Cilgon, dan Kota Tansal Dari ketiga itu, Demokrat pemilih melawan kepertahanan Apa alasan? Ya, terima kasih Yang pertama Kami mempunyai tahapan-tahapan Ya, proses dalam rangka Memilih bakal calon yang akan kami usun Di BKD ini Di 4 BKD Dan dalam setiap tahapan itu Kami memiliki beberapa kriteria Para calon yang mengikuti Dan sampai lihat visi-visi Lalu kemudian hasil visi-visi itu Kami rapatkan dengan DPP Bapilu, Bapilu, Bapilu Di situ kami memberikan beberapa Pandangan mengenai para calon Atau bacalon Yang telah mendaftar ke Kepadaan Demokrat Contohnya, untuk Tansal kita punya 5 calon Untuk Serang punya 2 bacalon Untuk Cilgon, 3 bacalon Setelah kita diskusi panjang dengan Bapilu Akhirnya menyimpulkan bahwa Para bacalon Yang kebetulan adalah kader Pada Demokrat Ternyata juga memiliki peluang Untuk bersaing Dengan pertahanan Dari masalahnya Dari survei yang kami lakukan pada Maret 2020 kemarin Untuk Kepadaan Serang Kita ada EKB Haki Yang nomor 2 di surveinya Kemudian di Cilgon Pak Haji Iye nomor 3 Lalu kemudian Ada Ibu Azizah Yang merupakan anak daripada Wakil Presiden kita Dan ketiga bacalon ini Sudah diberikan surat tugas Yang mana mereka wajib segera Untuk mencari partai koalisi Dan juga bakal pasangannya Yang lalu nanti kita akan sambut dengan surat rekomendasi Kenapa Partai Demokrat pada Pase ini Mencoba menjadi Lawan Mungkin bukan lawan ya Bahasanya ya Tapi Kami mencoba Melakukan Hal yang berbeda Bila selama ini Partai Demokrat Dianggap Dianggap sebagai partai Yang selalu berkoalisi dengan pertahanan Untuk saat ini 2020 Kami mencoba untuk berbeda Tidak lagi menjadi pengekor Tapi Bagaimana kami Menentukan nasib Dan mencari nasib Sehingga bisa Berbuat lebih baik Dari sebelumnya Ada pengalaman yang cukup pahit Dari kami Yaitu ketika Di pilkada Kita berkoalisi Tapi di pilk Kita dihajar habis Oleh penguasa Dan itu yang menjadi Dasar Penting Untuk kami Untuk menjadi Berbeda Dengan pertahanan Begitu Jawaban Pak Pak Eko Tadi Anda sampaikan Bahwa Salah satu Demokrat memilih Untuk Tidak kepertahanan Adalah Apa namanya Karena aku ditentang Gilaik Karena Partai Anda Dihazir habis-habisan Oleh penguasa Lalu Seperti apa Apa namanya Langkah-langkah Untuk bisa Membalikan keadaan Katakan Ketahanan Dengan calon yang ada Siap Hasil evaluasi Pilplex dan Pileg kami Baik di level DPC DPD Maupun DPP Menyimpulkan bahwa Tidak ada Apa namanya Tidak ada Keuntungan Yang Tidak salah Kami Ketika Berkoalisi Dengan Partai Yang Notabene Adalah Ketahanan Ketika Kemarin Pilpres Yang memang Luar biasa Apa Persaingannya Plus Pileg Partai Demokrat Betul-betul Kalau untuk Di Banten ini Dihajar habis Baik oleh Golkar Baik oleh PDIP Dan kami Kemarin Kalau bukan Karena bagaimana Kadar-kadar Luar biasa Berjuang Untuk Mencari kursi Mungkin Sudah mental Sejak awal Lalu Ketika Kemarin Kami menemui Beberapa Bacalon Yang bertahanan Secara Jujur Dan Terang Terang Sahagila Sama mereka Kebutatu Kebuati Ke Pak Bunyamin Bahwa Apa Jaminannya Ketika kami Ikut Berkoalisi Dengan pertahanan Apakah Ada garansi Tidak Lagi Terjadi Yang namanya Ketika Pileg Kita saling Menghajar Sementara Sistem Dipegang Oleh pertahanan Kami Tidak Punya Apa Dan Ketika Kami Memberikan Beberapa Solusi Agar Nantinya Ketika Pileg Kami Bisa Aman Itu Pun Mereka Tidak Bisa Memberikan Jaminan Jadi Langkah Yang memang Paling Rasional Yang kami Ambil Adalah Berikhtiar Mencoba Menawarkan Keketua Kami Kepala Masyarakat Yang mudah Mudahan Ini bisa Menjadi Jawaban Juga Untuk Perubahan Kedepan Ditambah Ditambah Lagi Survei Kami Di Tiga Daerah Tidak Ada Pertahanan Yang Unggul Secara Survei Rata-rata 30% Jadi Kalau Menurut Kami Momen Ini Sangat Sangat Sayang Bila Kita Lewatkan Saja Tidak Tidak Sehingga kita punya formula terbaik untuk melawan pertahanan dan yakin melakukan. Kemarin ketika kami launching untuk tiga surat tugas. Cilegon, Seram, dan Tangsel. Lalu kemudian media bertanya-tanya, ada apa dengan Pandegla? Tidak ada apa-apa Pandegla. Jadi ya, tidak ada apa-apa. Kebetulan, memang belum jadi surat tugasnya. Sementara ini, tahapan pilkada untuk Pandegla memang terlambat. Karena kemarin terpotong oleh COVID-19. Tahapan visi-visi hilang, survei hilang. Akhirnya kami tidak bisa memberikan expos yang optimal kepada DPP. Tapi per hari tadi, kami akan mulai memproses Pandegla. Dan tentunya kita akan mencari sosok bacalon yang memang pasti menang. Pasti anda paham. Pandegla ini memang memberikan banyak warna. Termasuk diantaranya adalah bahwa ada persaingan dua keluarga besar. Sehingga membuat Partai Demokrat yang notabene ketua DPP adalah anak daripada Bapak Jayabaya. Tapi kami yakinkan kawan-kawan bahwa Partai Demokrat itu tidak mengenal nekotisme, apalagi berbicara keluarga. Selama bacalon itu, baik itu anak siapa, binnya siapa, selama bisa menjadi kader kita dan bisa membawa kemenangan setiap pilih. Walaupun itu bukan jaya bayar, bukan dini hati. Persoalannya sekarang, di Pandegla ini, Bu Irna sangat percis dengan bukiti ketika 2019. 2019, nyaris tidak ada lawan. Ada pun lawan yang saat ini berpunculan, itu hanya sifatnya kuten. Ya, pemaksaan diri menurut saya. Jadi daripada habisin uang, mendingan bersatu menuju Irna Maju.